Hai Oke selamat malam teman-teman kali ini saya mau unboxing review sedikit mengenai antena tp-link yang 8 dbi ya saya ini baru datang pesanannya ini antena ini untuk tp-link MR3420 ini udah udah dari tahun 2011 udah 10 tahun ya umurnya ini dulu tetap banget nih MR3420 karena ini dulu masih pak bisa pakai modem modem USB nah ini Hai ini dan platform nih waslan satu untuk antena nah ini antenanya hilang satu jadi masih bisa berfungsi cuman saya mau aktifkan lagi ya daripada sebagai extender wireless extender Nah jadi itu dulu eh 4G belum ada ya kalau nggak salah apa udah ada ya tapi masih jarang sekali Nah dulu tuh ngetapnya 3G modem 3G ya di pilih MR3420 Oke udah 10 tahun nih untung belum saya buang Oke dan ini antenanya ya baru datang dari Tokopedia kita buka sekarang nah ini saya pesan dua sekaligus nah ini dia weh panjang nah ini tp-link 2,4 gigahertz indoor omni direksional antena oke oke walsh nomor 1 provider of wireless land products oke nah ini dia Hdp-link 11 bagi 11 begi e-workable plug and play wider coverage oke nah ini namanya tp-link TL RT2408CL nah ini tinggal pasang aja ya 24 GHz sampai 2,4835 GHz G nya 8 DBI oke oke sekarang kita coba aja ya ini dulu saya pernah punya tapi hilang juga tapi saya waktu itu beli 1, nah sekarang saya beli 2 aja sekalian biar joss eee area nya nah ini tipiling panjangnya panjangnya ini 29 cm 29 cm hampir eh 29,5 cm 29,5 cm panjangnya oke ini kita cabut oke ini kita cabut dulu antena lamanya nah ini sama aja sih sama juga tapi ini yang 5 DBI ya kalau gak salah ya nah ini tinggal karena sesama karena sesama TV link ada juga yang 9 DBI tapi mahal sekali ini saya beli sepasang ini 114 belum termasuk ongkir ya ongkir 11.000 jadi total 125.000 sudah sampai rumah ya link pembelian akan saya bisa teman-teman lihat di bisa teman-teman lihat di deskripsi oke ini udah terpasang wih dih tinggi banget nih jadinya nah ini karena saya sudah ada wifi di rumah jadi ini gak saya pakai lagi ini hanya saya pakai sebagai extender ya oke coba kita nyalakan disini oke aduh oke nah ini udah nyalakan kita tunggu sebentar motor sampai dia nyala sampai dia konek dengan eh main loser nah oke oke sekarang kita sudah ini ada HP satu lagi ini kita coba cek nah ini udah masuk nih ya marcello nomor tiga nah ini ada nomor satu dua tiga oke marcello nomor tiga udah connect ya kita tes dulu oke oke udah connect sekarang kita akan pindah ke ke coba ke belakang nah jadi di belakang ini oke dia ngumpet oke ini di dapur ntar saya oke oke sekarang kita udah di dapur ini wah lumayan full nih nyalnya nyalnya ya oke kita coba speedtest oke ntar telekom oke ini saya pakai yang paket 20 mbps ya lumayan lah dapatnya segini oke oke tes lagi ya rata-rata 12-13 mbps ya oke uploadnya sesuai dengan paketnya nah youtube-an juga lancar ya oke sinyalnya full nah ini marcello nomor tiga oke 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 sekarang kita coba keluar oke ini saya taruh di sini aja ya kita coba untuk tes di luar oke oke sekarang saya ada di depan rumah jarak jarak sekitar 15 meter ya nah ini sinyal masih full sinyal masih full streaming streaming lancar kayaknya ini nah ini sudah saya taruh di luar di bangku ya karena ini antenanya berat ini nah ini di atas ada atp link 8420 nah ini yang MR 324 3420 3240 oke sekarang nanti saya akan jalan kesana untuk cek sampai dimana kekuatan antena 8 IBI ini ya nah sekarang saya udah di luar rumah nah itu rumah saya itu rumah saya jadi saya ada sekitar 10 20 20 25 meter lah 20 25 meter nah ini sinyalnya mantap sinyalnya full oke kita akan kebalik pos apakah sinyal masih full oke mantap sinyal full sinyal full oke kita duduk sebentar jadi ini kehalangan tembok nah ini kehalangan tembok oke gimana sinyalnya wow wow sinyal masih full streaming 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 lancar ini sinyal masih full udah kehalangan tembok oke oke sekarang kita coba jalan nah ini agak jauh ya jaraknya nah itu rumah saya disitu rumah saya disitu rumah saya disitu 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 ya rumah saya kita jalan sedikit sini dimana dimana wow sinyal full ya dimana agak berkurang satu oke oke ini udah jarak hampir 30 meter oke kita coba agak jauhan lagi nah ini di taman oke oke sinyal berkurang sinyal berkurang 2 bar ya ini 2 bar tapi lumayan lah jadi itu udah kehalang rumah streaming masih lancar nih lancar streamingnya nah jadi rumah saya itu udah di rumah saya itu dibelokkan ya pas dibelokkan itu udah sekitar 30 meter lah streaming lancar lancar walaupun hanya 2 bar oke kita coba untuk turun ke bawah ya oke sekarang saya udah sekitar jarak 50 meter ya di rumah nah itu rumah saya tuh disitu tuh nah ini wah ini malah ditambah naik nih malah jadi naik jadi 4 bar sinyalnya jadi 4 bar sinyalnya nah naik turun sih 2 3 tapi coba kita streaming oh lancar lancar nih lancar nih nah ini nah ini agak berkurang ya speednya tapi streaming masih lancar lah nah ini nah ini dapat 0,26 0,35 mbps terus sinyal 2 bar oke ya lumayan lah streaming yang penting streaming lancar sinyal masih dapat ya jadi itu sekitar 50 meter tuh rumah saya tuh pas tuh disitu nah itu agak belok eh kayaknya enggak ya kayaknya langsung straight lurus oke segitu dulu review dari saya untuk antena TP-Link 8 DBI ya oke sekarang saya udah di rumah nah ini tadi ya ini TP-Link nya saya taruh di bangku kalau saya taruh di atas tadi ini lebih luas lagi jangkauannya jadi memang mantap nih tadi saya kesana ya oke 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 jadi ini luar biasa ya antena 2,4 GHz 8 DBI Indoor TL ANT 24 0,8 CL TL ANT 240 BCL 24 0,8 CL oke oke mantap oke mantap 8 DBI sip oke segitu dulu review saya tentang antena TL ANT 24 0,8 CL terimakasih sudah menonton 2 3 2 3 4 6